Oke muncul Sofial Alhayat Indonesia Sobkatul Halo Shalom Sobkatul Kalau kamu tidak sopan tidak bisa memanggil nama saya penyembah batu memek Vagina Hajar Alak Alhamdulillah 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 Pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Sofiatul ya Ini kelakuan Sofiatul yang dimana begitu luar biasa nih perempuan Kristen ini ya Kita semua tahu bahasanya hampir rata-rata orang-orang Kristen itu ketika Mengeluarkan kebenciannya ya kepada umat Islam kepada Nabi kepada Allah kepada umat Muslim itu luar biasa ya dengan segala fitnahannya dan yang kelontar dari lesan jahilnya itu Hanyalah apa makian makian yang dimana kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk dikeluarkan inilah yang dikata ajaran kasih tak sampai ya Karena memang orang-orang itu munafik katanya ya Katanya mereka penganut ajaran kasih namun untuk mengaplikasikan ajaran kasih itu harus bagaimana mereka tidak tahu Maka dari itu ketika di Yeremia itu dijelaskan bahasanya disitu mereka itu ya Orang-orang bodoh dan tolong yang tidak mempunyai pengertian tentang aku mereka hanya pandai berbuat jahat namun tidak tahu cara untuk berbuat baik Jadi itu tulis di Yeremia ya pada kitab mereka Oke demikian kami simil videonya Thank you for the opportunity my name is Sophie I'm from Jakarta I'm here special for you So I hope the answer is from you So here's my question regarding the election in Indonesia what happening here is My question right away is it dakwah or destruction when you gathered people and then telling people to never ever vote for a person which is non-Islam to be a leader Despite that person it's already proven that he's doing so well building the country the nation or the city itself Is it dakwah or destruction thank you thank you I know there was another For the non-muslim that I believe you 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 can I continue yeah Yes the non-muslim you are the guest of honors thank you thank you very much actually thank you And is it dakwah or distraction when you when you when you when you ask your people to close your eyes and your ears Seeing the evidence that this non-muslim person have doing so good things and it's like you lying to yourself So where is the tolerancy that we learn together and where is the positivity for your information? I was born as a muslim my parents is a muslim I'm still a muslim in my ID But deep down I I don't believe in any so this is what I want to know is it dakwah or distractions? Thank you very much Sofial Alhayat Indonesia Sofkatul 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 Kalau kamu tidak sopan tidak bisa memanggil nama saya penyembah batu meme vacation hajar alak Ya kamu enggak usah berani cuma gosip Oh begitu Kamu begitu sajaquranmu dan islammu Hmm Ya Berani gak kamu jawab tentangquranmu itu? Sekarang gini Saya dengar namanya Itu dari orang Saya dengarnya dari orang Namanya Sokatul Saya taunya Sokatul Jadi mau gimana Saya dengarnya dari orang Yaudah Anda tinggal jelaskan Nama saya bukan Sokatul Selesai Ini ngamuk-ngamuk, kejang-kejang Ngamuk-ngamuk, bilang batu-batu Nanti dibilang kalian penyembah batu Ngamuk, dikasih ayat kalian penyembah Batu ngamuk, gimana sih Ayo Ini udah jam segini pula Jadi nanti gak Jumatan aku ke Geradi ya Halo Kita lihat apakah kamu bisa menjawab Tentang Islammu Jangan cuman menghujat Agama Kristen bekas Ex-Mawar Sharon Tunggu-tunggu dulu Pertama aku gak menghujat Aku cuman meng-counter Aku cuman meng-counter Semua Ya Kerjaan kalian yang menghujat-hujat Selalu saya tampilkan Inilah orang penghujat Tidak perlu kamu mutrik saya Tidak perlu kamu Kenapa kamu takut Daripada aku teriak-teriak Habiskan tenaga Tentu orang gini Yang katanya kamu puasa Oke boleh-boleh Yang katanya kamu Islam Saya tunggu kamu H2H Kamu jawab pertanyaan saya Sekarang juga Kalau kamu berhasil Dengan saya Kamu panggil sekalian Si Ahmad Kainama Kamu panggil sekalian Jonditan Kamu panggil sekalian XGB itu Hani Kristianto Kita tunggu Saya kasih kamu linknya Saya kasih kamu linknya Ngapain aku masuk ke tempat anda Ngapain saya masuk ke tempat anda Ngapain saya masuk ke batu memek tempatmu Hah Ngapain Saya gak suruh kamu masuk juga Sekarang saya tanya Kamu kenal saya Tidak Ya Kamu jawab aja data saya Ya Gak usah channelmu Menjadi channel Sekarang kamu jawab saja Sekarang kamu jawab tentang Islammu Apakah kamu sehari sujud lima kali Menyembah batu memek Fagina Hajar Alat yang ada di Mekah itu Wih Ngamuk Kejang-kejang dia Kamu jawab saja Apakah kamu sehari sujud lima kali Kamu kan X gereja mawar syarot Sekarang kamu jawab saja Pertanyaan saya Kamu gak usah ngerumpiin orang Kamu jawab pertahankan Islammu Tanpa menghujat agama Kristen Betul Itu yang harusnya kalian lakukan Sofiatul Jangan kerja kamu tuh menghujat Apakah agama kamu gak bisa Tanpa menghujat Kamulah yang menghujat Quranulah penghujat besar Sekarang kamu jawab Kenapa kamu sehari sujud Menyembah batu Fagina Hajar Alat Kamu jawab kalau kamu bisa Kena Kami gak pernah Kami gak pernah Menyembah batu Fagina Kami gak pernah Menyembah batu Fagina Yang kalian lakukan Saya tahu Nabi kalian Tidak Nabi Cabul Saya tahu Kalian Nabi Cabul Biar dia Biar dia tunjukkan Agamannya Orang yang tidak bisa Terhadap wanita Kita tunjukkan Kita tunjukkan aja Ini biar Tonton Lihat Kenapa kamu tidak bisa hati Tuhan Menghadapi saya Menghadapi wanita Kenapa yang takut Ya Biar teman-teman Lihat ya Inilah Jagoan kajian Inilah Orang-orang Yang kalian Kabumi Yang kalian menurut Kalian Karena kamu yang Mengbuat konten ini Ya Kamu Hatuha Sama saya Gak usah Kamu pengecut Panggil Kenapa saya harus Turunkan Anda Kenapa saya harus Turunkan Anda Pertanyaannya Kenapa gak Lirung lain Saya tantang kamu Ya Berdebat dengan saya Hatuha Berani apa tidak Boleh Boleh Tentukan Turunkan Ini udah mau Jumatan Masalahnya di tempat saya Ngapain saya harus Ya Saya gak Jumatan Hancar kejara kamu Kapan kamu Bisa berdebat Dengan saya Hatuha Hanya kamu saja Boleh Jadi hari ini Kami mau book ber Gak sempat Besok juga kita akan Ngantar beberapa teman pulang Artinya hari minggu Kamu mau kabur Kamu bikin konten Terus dengan alasan Kamu mau kabur Anda mau fitnah Ya Gak ada masalah Jumatan itu Semua orang juga tahu Sejak kapan Kamu menyatakan Anda memilih Sejak kapan Kamu bisa bergosip Tentang saya Tapi kamu Tidak pernah menjawab Pertanyaan saya Tentang Islam Udah 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 kasih ngomong dulu Udah selesai Yang mengatakan fitnah itu siapa Udah selesai Kamu yang selalu Memfitnah Udah selesai Kamu yang selalu Lu mau fitnah Tunggu Gantian Kalau gak nanti Nggak sempat Kamu tidak berani Menghadapi sehat Gak gini Dari dulu Perasaan gak ada masalah Aku sama lu Silahkan link saya taruh Oh yaudah Oh yaudah Kalau gak usah Di mute Ditaruh Di backstack aja dulu Jadi gini Yang pertama Ini sudah mau jumatan Semua orang juga tahu Ini lah saya bilang Iblis-iblis Yang sedang mencoba kita Supaya kita emosi Dan melupakan Kewajiban kita Masalahnya Kita umat muslim Gak boleh Gara-gara ego Pribadi kita Sehingga kita meninggalkan Yang lebih penting Yang kedua Kita juga harus tahu Bahwa Iblis itu Nyata seperti ini Kita kasih kesempatan Dia untuk ngomong Terserah dia Mau ngomong apa Dan dari ucapan dia lah Kita tahu Bahwa inilah Kualitas orangnya Terus dia bilang Oh Quran kalian yang Menghujat agama kami Kalau anda Komplin dengan Quran Artinya anda Sama saja Mengajak perang Semua umat muslim Selesai Dan kalau memang itu Yang ingin anda lakukan Silahkan Silahkan Terus kalau bicara Nama dia Dia janda Atau bukan Saya udah bilang Saya dapat datanya Bukan dari Saya narang-narang sendiri Yang ngomong siapa Ada buktinya Ada buktinya Bahwa Pak Ht Dia ngomong Bahkan gak salah Si Si siapa juga pernah ngomong Saifudin Ibrahim Juga ngomong Kalau si Si Katul ini Nuh Janda Orang dia pernah Apa Buat kesaksian Di tempatnya Si Udin Ada Yang ngomong Orang Jadi kita Mau sepakatin Tanggal Tiba-tiba Harus sekarang Udah jelas-jelas Ini lagi Jumatan Kan Kan ngakak Satu orang ini Padahal dia tahu Apakah ada Pendebat Kristen yang gak tahu Bahwa hari ini Kita mau Jumatan Ada gak Kan ngarang bebas Itulah saya bilang Kerjanya Ngamuk-ngamuk Kerjanya Kejang-kejang Jadi kalau mau Ditentukan Sesimpel itu kok Saya udah bilang Hari ini Sore kita ada Bookber Dan mereka juga tahu Kalau kita hari ini Ada Bookber Sampai besok Karena besok Teman-teman Masih ada Sebagian di Jakarta Dan saya ketiban Bagian ngantar-ngantar Istilahnya Karena kita Tuan rumah Jadi kalau mau Hari minggu Tiba-tiba Ngamuk-ngamuk Tiba-tiba Marah-marah Harus sekarang Ini kan lucu Memaksakan kehendak Inilah Kelakuan dari mereka Orang kalau tidak Ada ilmunya Orang kalau tidak Ada ilmunya Selain daripada Memfitnah Ya mengamuk Ya macam tadi itu Keserupan Tak apa-apa Maklum Namanya Namanya juga Orang tidak Beda ilmunya Tidak ada Nyali Untuk nampakkan Wajahnya Padahal kami pun Sudah tahu Wajah dia itu Seperti apa Dan mana orangnya Kami sudah tahu Jadi Aduh Ini Jadi Entah sekarang Masih ada di best steps itu Masih Jadi aku mau bilang gini Gak ada lagi Jadi aku bilang gini Contoh nih Aku misalnya bilang sama dia Dia lagi di gereja nih Kamu datang sekarang Kalau kamu gak datang sekarang Kamu takut Kan lawak gitu Udah jelas-jelas ini Udah mau jumatan Ya Jadi aneh gitu Aku lihat orang-orang Seperti itu yang Kejang-kejang Marah-marah gitu kan Dan tiba-tiba Bilang batu mewek Nanti kalau kita balikkan ke dia Nangis-nangis Wah penghujatan Kau punya agama aku Ya Tapi untung Soviatul ini gak kayak mikana gitu Kalau kayak mikana Nanti Nangis-nangis gitu kan Uuu Gitu Ya kalau satu ini Ya Agak mending lah gitu Ya kalau mau Diagendakan Seperti yang dibilang Langit Biru ini Diagendakan Itu lebih benar Betul gak Bukan kerjanya marah-marah Lucu Ya Terus Kita Buat konten Janda Sokatul Jauhin tanpa ragi Kan benaran Jadi kok marah-marah Ya Kecuali saya bilang Kamu lagi ngerampok Kamu lagi nyuri Nah itu Itu fitna gitu kan Gak ada datanya Kecuali bisa dibuktikan Kalau dia memang merampok Ini kan kita bilang Dia join tanpa ragi Memang ada nih Dia join ke tanpa ragi Kok ngamuk Ini ada rencana apa gitu Sehingga kok ngamuk gitu Sehingga kok ngamuk gitu Begitu kita fokus Membahas Kalau dia join tanpa ragi Apakah ada agenda sesuatu Yang sedang Dilakukan oleh Mereka Sehingga mereka ketakutan Saat ini disorot ya Kan benaran ini Ini soviatul Ini tanpa ragi Ya Saya bikin judul Ini Janda Sokatul Join tanpa ragi Tiba-tiba ngamuk Ini kan Lawak-lawak Dan disini Kita udah lihat ya Bagaimana Ya Kelakuan mereka Bagaimana Ucapan mereka Saya kalau masalah Nah demikian tadi Kamusimin ya Yang dimana Soviatul datang Dengan memaki-memaki Dengan menyebut-nyebut Barangnya sendiri ya Kemaluan Dirinya sendiri Dia sebut-sebut Ya untuk mengejek Umat muslim Itulah kelakuan Soviatul ya Dan disangka Kita umat muslim Tidak tahu wajahnya Dan dia sangka Bahasanya Kita umat muslim Tidak tahu siapa dia Dan begitu Jadi dia seenaknya Tapi pada masanya Pasti akan tertangkap juga Oke Demikian saja Kau muslim ini Yang dapat saya sampaikan Saya Rpudus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah 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 Terima kasih.